Sementara itu, saudara, untuk menjaga adanya kerumunan dalam jumlah besar sekaligus mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, Polrestabos Semarang melarang adanya aktivitas untuk merayakan malam tahun baru 2022. Polrestabos juga akan menutup kegiatan di pusat-pusat keramaian yang menjadi titik merayakan malam tahun baru 2022. Sesuai dengan instruksi dari Forkopim Dakota Semarang, semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan pada saat pergantian malam tahun 2022 di Kota Semarang dilarang. Beberapa ruas jalan dan tempat fasilitas publik serta tempat wisata juga akan dilakukan penutupan pada pergantian malam tahun baru. Selain itu, tempat hiburan yang menggelar acara pesta dan mengundang kerumunan akan dilakukan penindakan. Para pengelola tempat hiburan diminta untuk menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Semarang maupun aparat kepolisian. Tapi yang pasti, tempat-tempat hiburan akan ditutup selama malam tahun baru. Simpang 5, kemudian kawasan Kota 2, Kota Lama juga akan ditutup. Termasuk tempat hiburan akan ditutup sementara pada malam tahun baru. Adanya larangan untuk melakukan pesta pergantian malam tahun baru diharapkan tidak ada lonjakan kasus COVID-19 di Kota Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah